Oke sudah sampai ujungnya ya kita gunting seperti ini ya di ujungnya sama ujung pangkal sama ujungnya itu sama ya Nah kemudian ininya nanti kita ratakan Oke bagian ininya kita rapikan Oke yang ujungnya juga ya Dan ininya juga kita rapikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscriber dimana saja berada Kali ini saya akan praktekkan cara membuat markset untuk Pelak ya ataupun Apa namanya untuk pelak ruji Pada sepeda motor ya Baik alat yang kita butuhkan adalah Bahan bekas ya Bahan dalam bekas Biasanya kan yang menggunakan Apa namanya Maset itu biasanya pada pelak yang Menggunakan ruji ya Bukan pelak balok Jadi di ujung Rujinya itu kan biasanya terjadi Dapat apa namanya Ujung rujinya itu Yang kasar ya terkadang ada yang kasar Nah jadi itu kita Buatkan Buatkan markset untuk Meminimalisir Apa namanya Kesekan antara Bahan dalam dengan ujung ruji Yang akan nantinya bisa membuat Bahan dalam cepat bocor Oke Semoga bisa Memahami ataupun mengerti Dengan perkataan saya ya teman teman ya Kalau kurang mengerti nanti bisa Komen-komen di kolom komentar Jadi bahan yang kita gunakan adalah Bahan dalam bekas seperti ini ya Jadi kita membuat Maset itu tanpa harus Ribet-ribet ya Baik dan alat yang kita gunakan adalah Gunting aja ya Oke caranya kita Potong bagian Bahan dalam yang masih utuh seperti ini ya Tapi yang udah bekas ya Udah nggak bisa ditambah lagi ini Kita lipat dua seperti ini ya Kita lipat dua Nanti kita bisa kurangi sedikit aja Untuk Eh Apa namanya Untuk membuat marksetnya Oke caranya seperti ini aja ya Kita bagi dua aja ini Untuk Kita lipat dua seperti ini ya Kemudian Kemudian kita potong aja seperti ini Kita potong ke dua sisinya ya Nah untuk Apa namanya Untuk marksetnya Kita bisa kurangi dari setengahnya ya Semoga bisa mengerti dengan perkataan saya teman-teman Kalau kurang ngerti nanti bisa komen di kolom komentar ya Nanti disesuaikan dengan Lebar ataupun besaran Pelaknya ya Oke Ini yang saya gunakan Yang kurang dari ukuran setengah Dari ban dalam bekasnya ya Ini saya singkirkan dulu Oke selanjutnya Kita belah Kita belah posisi Di Sininya ya Nah kita belah Oke saya tekan aja videonya ya Biar tidak terlalu panjang Oke teman-teman Sudah dalam kondisi terbelah seperti ini ya Terbelah sini Kemudian kita gunting Dari sini ya Kita gunting dari sini Terus melingkar sampai Ujungnya ya Oke kita nanti sesuaikan aja Besaran yang kita mau ya Intinya jangan terlalu besar Dan jangan terlalu kecil aja Seperti ini Nah untuk bagian pinggirnya ini usahakan Sama ya atau rata Biar posisinya nanti Sama ya Biar ukurannya nanti sama ya Sebelah Jadi sama sebelah kanannya Oke saya kat aja Biar tidak terlalu panjang Oke sudah sampai ujungnya ya Kita gunting seperti ini ya Di ujungnya Sama ujung Pangkal sama ujungnya itu sama ya Nah kemudian ininya nanti kita ratakan Oke bagian ininya kita Rapikan Oke yang ujungnya juga ya Bagian ininya juga kita rapikan ya Oke dan jadinya seperti ini ya teman-teman ya Oke kuat ya Jadi kita tidak usah terlalu Apa namanya Terlalu ribat membuatnya ya Tukup menggunakan ban dalam bekas Yang kita ambil Setengah atau kurang dari setengahnya ya Ini teman-teman Tadinya seperti ini ya Oke ini saya tarik ya Oke dia tidak sobek ya Oke Oke biarpun ditarik tidak putus ya teman-teman ya Jadi cara simpel membuat Amar set untuk Pelok ruji Nah nanti untuk posisi lubang Apa namanya Lubang pentilnya kan tinggal kita Bukinkan lubang seperti ini ya Ini kita lipat Nah ujungnya ini kita potong aja Nah Jadinya seperti ini ya Ini tempat nanti masuk bujinya Pentilnya Nah nanti untuk ukurannya nanti bisa teman-teman sesuaikan ya Umpama ukuran 19 untuk peloknya nanti bisa disesuaikan aja Ya bisa dilebihkan dari setengah ukuran kalau kita menggunakan ban dalam yang ukuran mal 17 ya Nanti bisa dilebihkan Nah kalau yang untuk pelak apa namanya Pelak yang ukuran 14 nanti disesuaikan aja ya besarannya Intinya kalau menggunakan Apa namanya Dan dalam ukuran standarnya nanti kan tinggal kita sesuaikan aja Ya teman-teman Udah Apa namanya Bisa teman-teman mengerti dengan penjelasan atau perkataan saya Ya kalau kurang jelas nanti bisa komen-komen di kolom komentar ya Tentang cara membuat marset untuk Pelak keruji Oke teman-teman itu saja untuk video sederhana dan singkat kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Comment like Share Dan notifikasinya jangan lupa diaktifkan ya Terima kasih sudah menonton Salam otomotif